Intro MNUR hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang polisi ke Makopol Resta Balikpapan pada kami siang. Pelaku ditangkap lantaran membuka jasa pemasangan togel di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti hasil rekap. Dalam aksinya, pelaku menawarkan pemasangan jasa togel ke situs togel online. Dalam sebulan, pelaku berhasil meraup keuntungan hingga Rp60 juta. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah beraksi sejak 4 bulan terakhir. Jadi, awalnya dari anggota Jatah Resta Balikpapan berhasil menawarkan informasi ke dana perjudian yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku membuka praktek jual beli togel di jalan Sukan Ratat, Mulan-Mularapak, Ketamatan, Kuala Panukara dengan cara mengumpul dari masyarakat yang ini memasang togel, kemudian memasangnya di situs web2dwl.us.web atau website atas nama dewa.lab. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Makopol Resta Balikpapan. Pelaku dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Mukmin Aziz, AI News, melaporkan.